Artinya generasi muda ini kemudian akan berumah tangga, maka kemudian mereka membutuhkan rumah, tapi mereka berumah tangga, mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Masalah perusahaan rumah mungkin Indonesia bisa berkaca dari India. Mereka memiliki lembaga penjamin kredit seperti Mortgage Guarantee Company, sebuah perusahaan yang menjamin pembayaran jika peminjam mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya. Termasuk menanggung bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran tersebut. Sejalan dengan yang ada di India, Golkar terus mendorong pemerintah untuk menyusun skema kredit rumah murah untuk milenial agar para milenial tidak lagi sulit memiliki hunian impiannya. Sebenarnya Indonesia juga memiliki program serupa yang dikenal dengan Mortgage Back Security atau MBS. MBS adalah sebuah perusahaan yang akan menjamin pembiayaan perumahan saat terjadi kesulitan pembayaran dari si pembeli rumah, sehingga bank bisa dengan aman memberi persetujuan setiap pengajuan KPR. Di berbagai negara lain, program seperti Mortgage Guarantee Company atau Mortgage Back Security menjadi alternatif pembayaran yang menyediakan dana KPR baik jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui wakil rakyatnya di Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin, persoalan ketersediaan rumah terjangkau memang menjadi masalah penting yang kini dihadapi milenial. Karenanya, kami mendorong pemerintah untuk terus merumuskan KPR bersubsidi yang menyesar kemampuan daya beli dan kebutuhan generasi milenial. Dan saat ini, bank-bank memiliki KPR RI yang khusus ditujukan untuk milenial, mulai dari segi nama program maupun rencana pembayaran yang memudahkan milenial untuk memiliki rumah impiannya. Terima kasih telah menonton!